Saudara kemarin merupakan hari bagi Jemaah Haji melakukan prosesi lempar jumroh di Mina, Mekah Arab Saudi. Padatnya Jemaah membuat jalur menuju Jamarat ditutup. Jemaah Haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia memadati Jamarat di Mina. Rabu kemarin menjadi hari terakhir prosesi pelemparan jumroh. Jemaah berjalan kaki sepanjang 3 km untuk menuju lokasi lempar jumroh. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan imbauan kepada Jemaah Haji untuk menghindari melontar jumroh di siang hari saat cuaca panas. Pada malam terakhir ini lempar jumroh masya Allah jutaan mas Islam dari seluruh dunia termasuk Indonesia melaksanakan lempar jumroh yang terakhir masya Allah luar biasa kita semua melemparkan batu untuk membuang segala keburukan dalam diri kita dan melakukan dengan hikmat. Alhamdulillah lancar kalau bergesak-gesakan dan suasana penuh dengan tertib para askar mengatur agar para Jamaah pulang dengan jalur masing-masing. Bagaimana kondisi terkini di Mekah Arab Saudi kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imran Fahim disana. Assalamualaikum Imran. Rangkaian ibadah armusnah sudah berakhir kemarin. Apa kegiatan Jemaah Haji saat ini Imran? Waalaikumsalam, merci dan saudara. Memang kemarin adalah hari terakhir pelaksanaan armusnah di mana Jamaah sudah sejak kemarin pagi hingga sore sebanyak 213 ribu Jamaah sudah didorong atau diberangkat atau dikembalikan ke hotel masing-masing yang ada di Mekah. Mereka kini tengah melakukan kegiatan lain yakni Rupun Haji, Tawafifadoh, kemudian Sa'i dan Tahanul Sani. Hari ini hari Kamis kemudian juga besok hari Jumat selama dua hari itu Jamaah akan fokus pada ibadah Rupun Haji, Tawafifadoh, Sa'i, kemudian Tahanul Sani. Ini tentunya merupakan proses terakhir yang harus dilalui oleh Jamaah Haji untuk kemudian mendapatkan predikat seorang haji dengan harapan menjadi haji pabrur. Dan pada dua hari ke depan, pada tanggal 22 Juni, Jamaah Haji akan mulai dipulangkan ke tanah air. Rencananya ada enam kloter dari empat embarkasi, yakni embarkasi Surabaya, Jakarta Pondok Gede, kemudian Batam yang akan dipulangkan lebih awal. Dan proses pemulangan untuk gelombang pertama, ini akan berlangsung sejak tanggal 22 Juni hingga tanggal 3 Juli. Sedangkan untuk gelombang yang kedua, proses pemulangan akan berlangsung mulai tanggal 4 Juli hingga tanggal 21 Juli. Artinya proses pemulangan akan berlangsung selama satu bulan penuh, selama satu bulan ke depan. Ada himbauan yang perlu diingat oleh Jamaah Haji maupun keluarga di rumah agar ikut mengingatkan Jamaah Haji terkait dengan barang bawaan. Ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Jamaah Haji saat akan pulang, yakni tidak boleh membawa air zam-zam dalam koper, kemudian tidak boleh membawa barang yang membahayakan, serta tidak boleh terlalu banyak melakban barang bawaan, karena akan membuat petugas bandara akan curiga. Kemudian proses pemulangan ini akan menggunakan, atau seperti biasa ya, menggunakan dua bandara di Mekah dan Madinah. Untuk gelombang pertama akan difokuskan pada bandara di Jeddah, kemudian untuk yang gelombang kedua akan difokuskan di bandara di Madinah. Sementara itu, ini ada kabar baik untuk Jamaah Haji atau calon Jamaah Haji Indonesia di tahun 2025 atau 1.446 hijriah tahun depan. Kabar baiknya adalah, Kementerian Haji Umroh Arab Saudi telah mengumumkan kuota resmi tahun depan, yakni sebanyak 221 ribu. Sama dengan tahun ini, di mana kuota ini telah disampaikan kepada Menteri Agama, Yakut Holil Kaumas kemarin, sehingga persiapannya akan jauh lebih panjang, dengan pengumuman yang lebih awal ini. Selain itu, Menteri Agama juga akan melakukan lobby agar ada penambahan kuota, dengan harapan penambahan kuotanya sama dengan tahun ini, sehingga jumlah Jamaah Haji tahun ini dan tahun depan merupakan kuota yang terbesar. Kemudian penambahan ataupun jumlah kuota yang sudah ditetapkan ini tentunya harus diantisipasi juga oleh Kementerian Haji, maksud kami Kementerian Haji Arab Saudi dan juga Kementerian Agama Indonesia agar pelaksanaan armusnah tahun depan berjalan lancar, sama halnya dengan tahun ini. Karena di tahun ini, Alhamdulillah prosesnya lancar, pergerakan Jamaah dari Arofa, Muzdalifah, kemudian di Mina ini berjalan dengan lancar, Jamaah dapat didorong sesuai waktu yang telah ditetapkan. Namun memang ada kendala saat Jamaah menempati di Mina, di mana tenda yang disediakan memang berukuran terlalu kecil, kemudian tempat tidur yang disediakan memang hanya berukuran 0,8 meter, ini memang sempit ya. Ini memang kendala ataupun masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun. Memang masalahnya di Mina sendiri, wilayahnya cukup terbatas, diupaya untuk perluasan pun tidak bisa, karena secara hukum Syari ini sudah ketentuan, wilayah Mina sudah ditunjukkan seperti itu. Makanya ke depan, ini ada sebuah usulan dari Kementerian Agama Indonesia untuk Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi agar wilayah Mina ini dapat dibangun dengan sistem tingkat. Artinya tenda ini akan diharapkan bisa dibangun dengan sistem bertingkat, ada tingkat dasar, satu kemudian dua, agar nantinya penempatan Jamaah di Mina ini lebih leluasa lagi, tidak berdesak-desakan. Ini merupakan tentunya penambahan kuota diharapkan di tahun depan ada, namun juga ada semacam tantangan juga agar Jamaah di Mina juga lebih nyaman, tidak berdesak-desakan lagi. Dan perlu diketahui juga bahwa sejauh ini Jamaah Haji yang ada di Indonesia, ini dihimbau juga karena besok ada berkepatan dengan hari Jumat, di mana diperkirakan Masjidil Haram akan penuh, Jamaah seluruh dunia akan melakukan tawaf ifaduh, kemudian sa'i secara bersama-sama, maka ada imbuan buat Jamaah Haji Indonesia agar mematuhi atau mentaati apa yang telah dianjurkan oleh Ketua Kloter agar melaksanakan tawaf ifaduh dan sa'i pada waktu-waktu tertentu, di mana jauh dari sengatan sinar matahari, sehingga imbuannya dilakukan pada tengah malam maupun pagi hari. Selain itu, saat sholat Jumat besok, diharapkan Jamaah Haji datang lebih awal, yakni sebelum pukul 10 waktu Arab Saudi diharapkan sudah masuk Masjidil Haram, kemudian saat pulang nanti, dua jam setelah sholat Jumat diharapkan sudah bisa pulang. Artinya tidak terlalu mepet ya saat pelaksanaan sholat Jumat maupun sesudah sholat Jumat, karena mendekati sholat Jumat dan setelah sholat Jumat itu akan terjadi kepadatan. Jamaah Haji diimbau untuk dua jam sebelum maupun dua jam sesudah bisa masuk ke Masjidil Haram, maupun keluar ke Masjidil Haram. Dan perlu diketahui juga bagi Jamaah Haji Indonesia bahwa mulai hari ini, bus sholat yang sebelumnya diberhentikan beroperasi selama Armusla, hari ini mulai beroperasi. Ada sekitar 400 bus sholat yang melewati 22 rute, dan melewati di sebelah sektor di lima wilayah hotel yang ditempati oleh Jamaah Haji Indonesia untuk kemudian melayani Jamaah berpergian mulai dari hotel kemudian ke Masjidil Haram ataupun sebaliknya. Dan yang perlu diketahui saat keluar hotel, saat di siang hari, tetap diingat. Ya ini jangan lupa membawa alat lindung diri seperti payung, masker, kemudian ataupun semprotan air agar tubuh tetap dingin, tidak mudah terserang panas atau heat stroke yang kemudian membuat Jamaah Haji akan jatuh sakit. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah Arab Saudi. Kembali ke Anda di Studio Mercy. Puncak Haji selesai, Jamaah bersiap pulang ke Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Imran Fahim yang melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Salam sehat selalu Imran.